Al-Quran diawali huruf Alif Berakhir huruf Sin Itu Al-Quran Diawali huruf Alif Diakhir huruf Sin Tapi huruf Hijai Diawali huruf Alif Akhirnya huruf Ia Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi usalli wa usallimu Ala rasulihil karim Zil hulukil azim Sayyidina wa mulana Muhammad ibn abdillahi Sallallahu alaihi wasallam Selamat berjumpa kembali dengan kami Dalam program yang pasti program asah Ngaji akan sehat dan hati selamat Semoga pertemuan ini senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hikmah yang besar kepada kita Dan terhusus Allah turunkan Keberkahan kesehatan, keselamatan Dan keberkahan rizki yang berlibah Kepada para sahabat semuanya Baik yang ada di Indonesia Singapura maupun Malaysia Serta sahabat yang lain Sahabat yang dimulikan oleh Allah Dalam ngasah ini Seperti biasanya kita menjawab Pertanyaan daripada sahabat Pertanyaan pada kali ini adalah Datangnya Dari Maluku Dari Maluku ini ya Dari Maluku Yaitu bernama Muhammad Amin Selamat pagi Selamat pagi ya mungkin disana Selamat pagi Bang Muhammad Amin Yang menanyakan Ceng katanya kami pernah mendengar Guru-guru kami katanya Ada rahasia Al-Quran Kenapa Al-Quran itu katanya Diawali dengan huruf Alif Dan diakhiri dengan huruf Sin Wah ini pertanyaannya Tukup menarik Tapi kok bisa sama ini pertanyaan ini ya Yang pernah kami dengar Di sebuah majlis Menanyakan tentang hal ini Baik terima kasih Bang Muhammad Amin Telah menanyakan tentang huruf Alif Dan huruf Sin Jadi sahabat yang dimulikan oleh Allah Salah satu kelebihan Al-Quran Dan mungkin ini juga Hikmah yang terbesar daripada Al-Quran Kalau kita senantiasa memikirkannya Kalau kita mau memaksimalisasi Terhadap akal ini Maka kita akan menemukan mutiara-mutiara Daripada Al-Quran Al-Quran Diawali dengan huruf Alif Dan diakhiri dengan huruf Sin Sebagaimana pertanyaan Bang Muhammad Amin Itu sudah betul Loh kenapa Ceng Ini mungkin sahabat yang lain bertanya Diawali dengan huruf Alif Dia hari dengan huruf Sin Ya coba aja sekarang oleh sahabat Semuanya buka huruf Al-Quran Dari mana surat pertama Surat Al-Fatiha Kan Bismillahirrahmanirrahim Itu kan berdiri Alif Itu kan Alif ya Seperti huruf Alif Itu kan huruf Alif Bismillahirrahmanirrahim Di awal huruf Alif Nah Al-Quran ini berakhir Dalam surat surat apa Surat Anas Surat Anas itu berakhir Ini kan hurufnya Huruf Sin Surat Anas 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 mungkin nanti kalau sahabat punya pahaman yang lain silahkan tulis di komentar kita berbagi saja berbagi ilmu, karena berbagi ilmu dengan siapapun itu adalah sesuatu yang dianyurkan oleh agama, sehingga kita mendapatkan pengetahuan secara parikurnal dalam memahami Alkitab di awil huruf Alif dan di awil huruf Sin ya minimal kalau kita ingat kepada nama Nabi ada nama Nabi Nabi Ishak Nabi Ishak itu kan Ishak Alif dan Sin itulah hak pun yang hak kan karena kita mempelajari namanya ilmu semantik, ilmu hermenetik, kita juga mempelajari dulu saya ketika kuliah mempelajari ilmu semantik, ilmu hermenetik dalam kajian bahasa ini juga kita kan mengkaji daripada logos-logos tadi mengkaji daripada sisi bahasa juga Ishak, Alif dan Sin itu yang hak, dia benar itu mempertegas kan jadi awal huruf Alif dan akhir huruf Sin itu mempertegas juga oleh Al-Quran ada namanya Ishak nama Nabi itu kemudian juga bahwa Alif dan Sin itu Isma'in atau Ma'in Alif dan Sin itulah ada yang tinggi, yang agung sudah ya, jadi Al-Quran ini adalah betul-betul bahkan adalah kalau Allah yang hak bahkan yang agung dan jauh lebih daripada itu Alif dan Sin ini kalau kita merujuk membuka kitab namanya Futuhat Ma'kiyah karya guru agung Musaul Akbar Ibn A'arobi beliau menjelaskan secara perinci tentang makna huruf-huruf dalam Al-Quran huruf-huruf minimal huruf Ijaiyah yang 28 tadi itu beliau beliau rinci bahkan juga saya pernah menulis tentang hal ini dan pasti Anda juga Anda ingin mengetahui bagaimana tentang huruf Alif itu Anda bisa lihat di linknya disini kami menjelaskan tentang Alif namim ada pun huruf Sin minimal Sin itu kan Siun Siun itu di bahasa Arab artinya Siun itu adanya rahsia siasa jadi kalau Is jadi Alif dan Sin jadi Alif Alif itulah Siun rahsia terlebih Alif itu tadi ditulis di awal dalam dalam ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim bahkan ada sebuah hadis yang ditulis oleh Sula Akbar dalam kitab tafsirnya dalam kitab tafsir dia menukir sebuah hadis jadi jadi ketika Rasulullah ditanya tentang Alif Alif Al-Fatih itu kemana dia tidak hilang Rasulullah menjawab ganas syaitan Rasulullah menjawab syarikahu syaitan jadi syaitan mencurinya ini dahsyat kan kenapa syaitan mencuri huruf Alif nanti video-video khusus artinya kan ini juga sebuah pertanyaan yang harus kita buka bahkan kalau kita buka justru sebagian orang-orang mengatakan bahwa ini adalah namanya Alif 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 ketuhanan berarti sudah jelas pertanyaannya Muhammad Amin berarti kita jawab betul bahwa di awal di huruf Alif di huruf Sin berarti Al-Quran ini adalah berisi tentang Alif Uluhiyah berisi tentang ketuhanan yang merupakan rahsia daripada Al-Quran nah kalau rahsia ini kita buka artinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya jadi membukanya bukanya menutupi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membatasi kepada makhluknya terus kepada manusia untuk membuka daripada isi karena banyak daripada karakata perintah untuk senantiasa menggunakan akal maupun pikiran jadi dalam ngasah ini ngaji akal sehat dan pintu selamat sahabat semuanya akan kita senantiasa membuka isi daripada Al-Quran mematakan akal yang sehat secara optimal dan senantiasa kita melandaskan kepada hati yang selamat jadi jawaban dari kami itu betul di awal huruf alif huruf sin diantaran itu jawaban kami bahwa Al-Quran menegaskan Al-Quran itu benar Al-Quran itu agung bahwa yang pastinya Al-Quran itu di awal huruf huruf alif itu karena berisi tentang wilayah ketuhan wilayah ketuhan itu yang tadi menarik silahkan anda lihat di video kami sebelumnya ya tentang tentang tujuh huruf Al-Fatihah bahwa dalam Al-Fatihah itu tadi ada namanya nama Tuhan di surat Al-Fatihah kenapa huruf sin tadi itu ya mungkin itu yang bisa kami jawab untuk pertanyaan Muhammad Amin Alhamdulillah ada pertanyaan yang demikian oh iya kami baru ingat nah yang menariknya lagi adalah kenapa ya kita tambahas ada juga dalam Al-Quran itu ada juga ada huruf alif dan iya kalau alif dan sin itu kan alif dan alif dan sin nah ada juga dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang menekan mereka ingin menanyakan kabar berita tentang kepastian maka Muhammad jawablah alif dan iya nah di Al-Quran sementara kan huruf hija'iyah itu kan diawali huruf alif hal hija'iyah nah ini sementara huruf hija'iyah kan berawalan huruf alif dan berlahir huruf iya kalau dalam hija'iyah Al-Quran diawali huruf alif berakhir huruf sin itu Al-Quran diawali huruf alif diakhir huruf sin tapi huruf hija'iyah diawali awalnya huruf alif akhirnya huruf iya kenapa ini juga menarik bagi kita untuk kita terangkan nanti ya dan Al-Quran ini ada dalam Al-Quran yang dikatakan katakanlah alif dan iya jadi itu ada jawabannya kenapa huruf alif dan iya mungkin itu sementara ya nah jadi di Al-Quran juga ada huruf alif dan satu lagi bahwa huruf hija'iyah itu kenapa diawali huruf alif diakhiri huruf iya semoga sahabat nusantasa tidak bersentosan nusantasa bersentuh dengan kami nanti akan kami jelaskan lebih lanjut dalam video-video selanjutnya begitu itu yang bisa kami jawab dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati